Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang sore malam dimanapun teman-teman berada Welcome back to my channel di channel Lutufa Perlianto Dan kali ini Saya akan menghadirkan konten motovlog Yaitu perjalanan dari Babat menuju ke Tuban ya Ini saya menggunakan motor Lexi 125cc Dan dalam video kali ini Saya akan mereview Motor ini yang saya tunggu kali ini Yaitu motor Lexi 125cc Review setelah Satu bulan lebih pemakaian ya guys ya Nah kira-kira Gimana sih Kelebihan dan kekurangan motor ini Selama satu bulan pemakaian Dan gimana feeling atau perasaan saya Kesan-pesan saya ketika saya Menggunakan motor ini selama sekitar satu bulanan Buat teman-teman yang penasaran Simak terus videonya Jangan kemana-mana Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Oke langsung aja Kita akan merujuk ke review Selama satu bulan pemakaian Menggunakan motor Lexi ini Kira-kira bagaimana kesan-pesannya Yang pertama Kesannya dalam motor ini tuh nyaman banget guys Posisi ridingnya Antara jarak tangan dan badan kita itu kayak Proporsional gitu Kayak Apa ya Kayak pas gitu loh Enggak yang kayak motor bit yang terlalu Apa ya Deket gini Ataupun terlalu jauh Terlalu bungku Kayak motor-motor yang Copeling Itu kan terlalu bungku ya Kalau menurut saya ya Saya pribadi Kurang nyaman dengan motor yang seperti itu Nah tapi motor Lexi ini tuh keren guys Jadi dia itu Riding posisinya tuh enak banget Nyaman banget Antara jarak Badan dan juga tangan itu pas Terlalu juga dari segi Apa ya Kebungkukannya itu Kita tuh gak bungku Tapi tegap gini Tegap dan nyaman Kalau mau dipakai buat bungku Ya enak-enak aja Dipakai buat tegak gini ya enak Dipakai buat nyantai Santuy Jalan kayak sekarang ini Juga enak banget Dan posisi lebarnya juga enak Posisi lebarnya enak Posisi jarak antara Badan ke tangan tuh enak Itu Fresh impressions Atau kesan saya ketika pertama kali Maka ini Itu seperti itu Riding posisinya Dan selama sebulan Saya rasain Itu juga enak banget guys Oh iya FIY saya beli Motor ini Itu adalah Bulan April Sekitar tanggal 20 April lah Ya menjelang lebaran Tahun ini 2023 Dan sekarang Awal Juni Ya sekitar satu bulan lebih lah guys Dan ini merupakan Lexi 2023 Yaitu Itu Kesan pertama Yaitu tentang Kenyamanan berkendara Itu benar-benar Nyaman banget Riding posisinya Yang kedua adalah Dari segi kekuatan Apa sih Setelahnya itu Kayak kecepatan Dan kekuatan Jadi Ini kan 125 cc ya guys ya Nah tapi dengan Cc segitu tuh Menurut saya Motor ini Itu Kencangnya Minta ampun Kalau buat ngebut-kebutan Itu bisa guys Kalau buat nanjak Juga enak Karena Yamaha Maxi Jadi Lexi kan termasuk Dalam Maxi Famili ya Atau keluarga Maxi Itu dibekali dengan VVA VVA itu variable first Actuation Yang mana Teknologi tersebut Itu bisa Menyesuaikan antara Kebutuhan tenaga Yang kita Butuhkan Dengan Bahan bakar Jadi Jadi kalau Kita itu Pake Lexi ini ya Kalau Asli gak tau Kalau NMAG Aero Gimana Kayaknya sama Kalau 60.000 km Ke atas Itu akan muncul VVA di speedometernya Guys Di layar Di layar sini Nah Akan muncul VVA di pojok Tandanya VVA nya Nyala Biasanya Ditanggahin dengan Suara klik gitu Itu tandanya VVA nya Nyala Nah Kalau VVA nyala Itu tenaga Lebih kenceng banget Kowanceng banget Contohnya ya Ini kan sekarang 57 ya Terus Kita Naik ke Nah Nyalakan VVA nya Kak gak tau Kalau di kamera Bisa kelihatan Gak Nyalakan Jadi VVA nya Di atas 60 Nah Itu kalau Misalkan Dipake kenceng Itu tetap Stabil Gak Ngompos Gak Gak Ngeden Tapi tetap Enak Stabil Nah Begitupun Kalau dipake Nanja Saya Kemarin Sepet Apakah Nanja Ke Canggar Canggar Batu Itu Yoway Guys Berarti Tenaganya Enggak Enggak Apaya Kalau Pake Nanja Kan Biasanya Matic Agak Ngeden Agak Apa Ya Agak Berat Nanja Tapi Kalau Pake Leksi Ini Enggak Wenteng Pake Nanja Itu Wenteng Betul Tau Sendiri Canggar Bagaimana Kondisinya Track Nya Track Nya Luar Biasa Nanja Tapi Pak Kalau VVI Nyala Itu Ngacir Guys Itu Gak Apa Ya Cepet Banget Lah Pokoknya Kalau VVI Nyala Itu Jadi Meskipun Ini Motor Dengan 125 CC Yang Lebih Kecil Daripada Aerox Daripada NMAX Dan Sebanding Sama Vario Yang 125 CC Itu Tenaganya Kenceng Banget Enak Dibake Buat Ngebut Ngebutan Dibake Buat Nyantai Juga Enak Terus Juga Untuk Nanja Itu Juga Enak Terbukti Kemarin Di Canggar Juga Ada Videonya Di Channel Youtube Saya Di Short Video Kalau Sama Di Instagram Saya Saya Pas Ke Canggar Itu Enak Serius Buat Turing Enak Bukan Motor Ini Komplit Buat Turing Enak Buat Harian Juga Enak Guys Karena Juga Nyaman Terus Juga Kenceng Buat Nanja Itu Enak Nah Itu Merupakan Kesan Positif Saya Yang Kedua Lanjut Yang Ketiga Dari Segi Pemakaian BBM Ini Saya Mau Bahas Pemakaian BBM Jadi Eleksi Ini Kalau Dibandingkan Kalau Menurut Review Review Di Google Maupun Di Youtube Berorang Yang Memakai Motor Lexi Dan Juga Enak Itu Penyak Bilen Kalau Lexi Lebih Irrit Daripada Lexi Famili Yang Lain Ya Mungkin Karena CC Lebih Kecil Ya Dan Juga Di Google Juga Saya Menjelaskan Kalau Lexi Habisnya Berapa Nah Kalau Menurut Saya Pribadi Motor Lexi Ini Irrit Guys Kalau Kita Kalau Kita Mau Lebih Irrit Lagi Jangan Sampai Kita Tidak Nyalah Karena Kalau VVA Nyalah Itu Akan Menyedet Banyak Bahan Bakar Tapi Kalau Nyalah Kita Jalan Santai Lebih Irrit Lagi Malah Nah Motor Ini Itu Kita Bisa Kita Bisa Cegas 100 BPM Berapa Di Menu Menu Yang Ada Di Layar Monitor Ini Nah Jadi Kalau Disini Tertera 1,2 Liter Per 100 Kilometer Jadi Seperti Itu Jadi Per 100 Kilometer Itu Menghabiskan 1,2 Liter Dan Saya Uji Guys Perlu Saya Uji Beneran Seperti Itu Saya Kan Sering OTW Tuban Lamongan Tuban Lamongan Saya Coba Kira Kira Habis Berapa Dalam Sekali Perjalanan Nah Ternyata Sekitar Sekituan 1,3 1,4 Per 100 Kilometer Jadi Menurut Saya Motor Ini Tergolong Motor Irid Guys Yang Keempat Nah Ini Fitur Fitur Yang Tertampil Di Layar Depan Ini Itu Cukup Keren Menurut Saya Dengan Warna Biru Dengan Background Warna Biru Kita Bisa Mengatur Kecerahan Layarnya Ini Berapa Ini Berapa Berapa Skalanya Ada Tiga Skala Kalau Ini Tak Style Yang Nomor Tiga Karena Yang Paling Terang Karena Sekarang Siang Tentu Tentu Kalau Malam Diganti Satu Juga Bisa Ada Jam Nya Juga Ya Ada RPM Ya Ada RPM Di Paling Atas Ada RPM Ada Kecepatan Dan Bisa Diganti Ganti Juga Yang Paling Bawa Itu Ada Berbagai Informasi Ada Odometer Ada Trip Meter Trip Meter Itu Jarak Yang Bisa Kita Reset Guys Jadi Kalau Kita Mau Mengukur Misalkan Antara Titik A Titik B Misalkan Ke Surabaya Terus Dari Surabaya Kembatu Berapa Lalu Kita Bersama Trip Meter Intinya Trip Kita Itu Berapa Kilometernya Nah Ini Menurut Saya Sangat Informatif Di Di Apa Ya Di Motor Lexi Ini Dari Apa Ini Nyebut 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 Terus Juga Ada Informasi Aki Juga Jadi Kalau Akinya Itu Sudah Mau Habis Kalau Kata Teman-teman Di Facebook Si Kalau Sudah Menunjuk Angka 12 Di Speed 2 Meter Sudah Tandanya Tandanya Buat Ganti Aki Terus Yang Kelima Ini Kalau Kemangin Lexis Dari Pemakan Satu Bulan Itu Banyak Banget Ya Dan Yang Kelima Pone Yang Kelima Itu Terkait Dengan Oh Iya Jog 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 Pertama Kali Jog 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 Empu Banget Ini Serius Jog Jog Enak Banget Dan Lebar Apa Posisi Dudukannya Leb bronze Jodi Enak Kalau Berlog Betuk Begini Dan Empu Blib Jog Ini Itu Yang Saya Rasain Tapi Tapi Itu Kan Kelebihannya Ya Tapi Juga Ada Kekurangan Ya Guys Nah Menurut Saya Kekurangan Yang Pertama Adalah Terkait Dengan Suspensi joknya sih empuk ya guys ya empuk banget tapi soknya itu karena Lexi ini monoshock ya sok tunggal menurut saya masih masih agak keras sedikit guys kalau saudara-saudaranya di Maxi family kayak di n-mac irock x-mac itu kan menggunakan double shock dan udah ini kan udah tabung kan ini sebenarnya Lexi dengan tabung juga ada sih yang versi tertingginya nah tapi ini kan versi yang biasa ya versi rendah ya ini agak keras sedikit kalau kena gerun jalan kalau kena berbatuan yang jalan agak-agak berlubang itu agak sedikit kerasa itu sangat agak ini sih agak disayangkan sih jadi kalau mau lebih empuk lagi ya teman-teman harus motif pakai shock tabung mungkin ya yang lebih empuk terus juga shock depan shock depan juga kalau misalkan masih kerasa kalau kena gerun jalan atau kena polisi tidur itu masih sangat kerasa guys tapi kalau jalan lurus gini itu enak cuman kalau jalannya agak berlubang terus kita kena polisi tidur itu shock depan agak sedikit kerasa guys itu yang saya rasain nah terus kelebihan eh kelebihan sorry kekurangan yang kedua yang saya rasain ya itu tanky bensinnya nah ini keluhan para user Lex yang lainnya cuma 4,2 liter jadi sayang banget gasel cuma 4,2 liter kan kalau ngetrip ya kalau kita turun itu kan bolak-balak ngisi ya Waduh ini berhenti mendadak bukan kita boleh-boleh isi ya guys ya soalnya cuma 4,2 liter nah terus tanky nya juga eh tanky sorry bagasinya juga itu cuma 12 liter nah cuma 12 liter jadi tidak seluas airlock dan juga airlock atau frigo nah saya sih bayangin sih bayangin ya bayangin aja kalau Lexi itu mempunyai bagasi seluas frigo frigo kan 25 liter sama kayak nmax sama kayak airlock ya frigo frigo 25 liter Pak frigo tuh tanky nya tuh disini sebelah kiri di apa namanya depan depan sampingnya power outlet eh server dikasih ada sendiri di sebelah kiri kita ini apa namanya bensinnya terus power outlet tempat sama tempat buat minum itu di bawahnya kunci banyak apa namanya kunci motornya jadi enak gitu saya kenapa ya kok Lexi nggak bikin gitu ya andaikan Lexi bikin gitu kayak frigo paling enak banget guys nah terus kekurangannya jadi kalau kita narok barang-barang yaitu pijok itu nggak bisa banyak banget guys cuma 12 liter tapi sebagai gantinya sih di depan masih kosong ya masih banyak space karena kan tanky di belakang dan tanky nya itu juga cuma 40,2 liter eh 40,2 liter cuma 4,2 liter itu guys itu kekurangan yang kedua nah terus ada lagi guys kekurangan yang ketiga Lexi itu ini bagi-bagi-bagi orang-orang pendek itu kekurangan tapi bagi orang yang tinggi banget itu nggak kurang nggak kekurangan sih jadi sudah menjadi rahasia umum guys kalau Lexi itu apa namanya tinggi jadi Lexi itu motornya tinggi Lexi ini lebih tinggi dari NMAX lebih tinggi dari Airoc nah ditambah lagi joknya kan lebar jadi ruang buat apa ya buat mancik ke tanah itu kaki kita itu agak sedikit berkurang jadi jenjit saya 170 cm teraja masih jenjit guys kalau pakai Lexi ini bayangin teman-teman yang dibawa itu ya 160-150 itu pasti sudah udah nggak nyampe istri ku aja yang tingginya 100 berapa 160-150 kalau nggak salah itu udah nggak ini guys udah nggak bisa pakai motor ini nggak berani dia karena kakinya udah nggak napa kakinya udah nggak napa nah kalau saya nggak napa tapi jenjit masih bisa dan jenjit banget loh guys motor ini guys nanti kita jenjit videonya ya jadi kalau misalkan kita itu tingginya itu 165 168 atau 160 pas itu bagi saya tuh agak apa ya agak kurang direkomendasikan lah ya akhirnya dimosifikasi dipendekin lagi dicaperin lagi nggak bisa pakai versi orinya tapi kalau 170 kayak saya ini itu masih bisa guys menggunakan motor Lexi ini dengan jenjit ya Nah karena jenjit gini akhirnya kalau misalkan kita di apa namanya di saat momen-momen macet terus stop banyak stop and go nya itu kayak kurang enak guys karena jenjit jadi agak 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 sedikit capek kalau lama-lama jenjit tapi kalau teman-teman 175-180 kalau kakinya agak panjang ya enak lah kalau pakai motor Lexi ini cuman kalau 170-an kayak saya kan standar ya jadi agak agak sedikit kurang mengenakan kalau jenjit sepanjang itu guys nah itu sih menurut saya kekurangan dan kelebihan dari motor Lexi ini setelah saya satu bulan pemakaian sejauh ini cuma itu kalau terkait dengan mesin sih ya mungkin karena baru satu bulanan ya jadi kayak tidak ada keluhan apa-apa sih kalau dari mesin masih enak-enak aja sempet kemarin ganti oli dan tambah enak lagi halus banget mesinnya guys tarikannya tuh enak banget kalau dari mesin sih begitu jadi apa ya kalau dari mesin sejauh ini masih belum ada nanti kalau ada tak buatin videonya entah satu setan pemakaian tapi karena ini baru bulan mungkin ya jadi kendala-kendala teknis terkait mesin terkait kelistrikan itu Alhamdulillah sejauh ini belum ada guys nah tanpa terasa tadi saya ngecek terus sekarang saya sudah nyampe di Tugban dari tadi sebenernya sampai Tugban sih cuman hampir nyampe di kotanya bentar lagi nih guys tanpa terasa dan ini bukan san mori ya jangan san mori sunday morning ride karena ini hari Senin jadi apa man man mori monday morning ride oke guys sekian dulu video kali ini karena punya saya mohon maaf dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton yang udah dengerin video saya kalau mau beli Lexi mungkin bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman semuanya Oh ya Lexi ini Lexi dari petik baru 2023 ini ya khususnya ya itu kalau otr tuban saya kan di tuban belinya di otr di otr sini ya itu kemarin kena harga 24,3 juta rupiah nah itu kalau otr tuban kalau tiap kota beda-beda kalau di Google cali itu otr Jakarta itu 20 kalau nggak salah ya 22 berapa gitu 22 jutaan lah kalau otr otr Jakarta kalau udah kalau jadi bawa ke kebupatan gini ya jelasnya nggak mungkin 22 guys 24 ke atas kemarin 24,7 sebenernya 24,7 kemudian tak tawar-tawar-tawar akhirnya sampai dapat harga 24,3 juta rupiah Nah Alhamdulillah seperti itu Oke guys setelah sekilas informasi dari saya terkait dengan motor Yamaha Lexi 125 CC kalau ada kurangnya saya minta maaf kalau ada lebihnya yang nggak untuk dikembalikan seakhiri jangan lupa like comment dan juga subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Imitrijin ders 그렇ui selamat menikmati ẫn NO тора selamat menikmati